Pemeriksa menanggapi demo Paguyuban, pengembudi angkutan darat PPAD yang melibatkan pengembudi taksi Bluebird, Komisaris PT Bluebird Noni Sri Ariyati Purnomo melakukan konferensi pers kemarin. Noni menegaskan jika perusahaan Bluebird tidak pernah menyetujui dan sudah mengeluarkan peringatan agar pengembudinya tidak mengikuti demo. Komisaris PT Bluebird TBK Noni Sri Ariyati Purnomo melakukan konferensi pers di kantor Pusat Bluebird Mampang, Jakarta Selatan. Saat konferensi, Noni menegaskan jika perusahaan sudah memberi peringatan bagi para pengembudi taksi sejak Minggu 20 Maret 2016 lalu agar tidak mengikuti demo. Namun, nyatanya terdapat sejumlah pengembudi Bluebird yang diketahui terlibat demo anarkis, yang bahkan melukai dan merusak kendaraan pengguna jalan lainnya. Noni tidak menyetujui adanya bentuk-bentuk anarkis ataupun demonstrasi yang dengan alasan apapun. Noni mengatakan akan memberikan sanksi tegas bagi para pengembudi yang ikut demo. Sanksi dapat berupa skorsing hingga pemutusan hubungan kerja. Nah, bermohong saja, itu sanksinya bisa sampai pemberantian permanen, apalagi melakukan tindakan anarkis. Sedangkan bagi kendaraan yang rusak akibat serangan para pengembudi Bluebird, dapat menghubungi pihak Bluebird untuk mendapatkan penggantian. Nami akan memberikan penggantian bagi kendaraan masyarakat yang terkena kerusakan oleh pengembudi Bluebird Group. Mengingat aksi demo kemarin banyak merugikan penumpang, maka PT Bluebird akan memberikan layanan taksi reguler gratis. Layanan gratis dapat digunakan semua pelanggan Bluebird pada 23 Maret 2016 selama 24 jam. Dari Jakarta, Gesmi Sitanggang dan Iwan Delsu memberitakan.